Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi teman-teman semua Jumpa lagi dengan video saya Tutorial bola dan jahit Dan tutorial kali ini Saya akan membuat Kemeja dinas untuk wanita Dan modelnya seperti ini Di bagian kerah Dan juga bagian kantong Lengan Dan depan Dikasih list ya Setengah cm Dan juga di bagian bawah Dikasih list 1 cm Dan seperti biasa Ini ukurannya seperti ini Tidak usah dibacakan Teman-teman sudah mengerti Oke teman-teman Penasaran simak terus video ini Sampai selesai dan Terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya Dan kita mulai untuk pemotongan pola berikut ini Oke kita garis terlebih dahulu di bagian depan ya Untuk bagian kancing kita garis Satu setengah setengah cm saja Dan untuk Numpuk kancingnya Berarti 3 cm Oke dan kita langsung Ukur Ukur Di bagian bahu 41 cm Kisah kasih 20 setengah cm Dan kita langsung ukur panjangnya 70 cm Dan untuk turun pinggangnya 42 cm Oke langsung saja Kita garis di bagian bahu ya Kita garis di bagian bahu ya Turun dari atas 3,5 cm saja Dan untuk Likar lehernya Ke samping kita kasih 8 cm saja Kita garis dulu Oke kita garis untuk di bagian dada Dan juga di bagian pinggang Dan juga di bagian pinggul kita garis Dan kita ecek di bagian lingkar dada Bagian depan Kita kasih 31 cm Dan di bagian pinggang 29,5 cm Dan untuk di bagian pinggul 31 cm Dan turun untuk kantongnya 21 cm Dan ini untuk lebar kantongnya 12 cm Dan ke bawahnya 13 cm Langsung saja kita garis di bagian samping Kita bentuk juga di bagian bawah ya Ini bagian bawahnya di lengkung ya Kira-kira Selisih 7 cm Dari bagian depan Dan ke samping ya Teman-teman Oke kita ukur untuk Kerowak lehernya Kemudian ke bawah Kita kasih 8 cm 8,5 cm 8,5 cm Dan juga ke bagian samping 8 cm Oke kita garis dulu Untuk gambar di bagian kantong ya Bagian kantongnya Bagian kantongnya kita gambar dulu Dan di ujung kantong itu ada Elis birunya Setengah cm Well Dan di ujung kilometre Hai jarak kantong dari kancing dikasih 7 cm saja dan jarak dari atas bahu ke kantong 21 cm Hai dan ini dikasih kubnat di bagian samping ya temen-temen karena ini untuk Hai wanita ya Ayo kita kasih kubnat samping Hai dan oke kita langsung potong saja karena ini polanya sudah selesai Hai terlangsung gunting Hai dan ini di bagian samping ada kubnatnya jadi kita harus dilipat dulu ya sebelum digunting dibentuk hai oke sudah selesai bagian pola depannya teman-teman Ayo kita tandain di bagian dada 124 di bagian pinggang 118 cm dan bagian pinggul 124 cm hai oke kita beralih ke bagian badan belakang kita tata dulu hai 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 Oke kita tandain dulu dan pastikan di bagian depan-depan belakang ya Hai di pas garis yang sudah ada tandanya hai 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 dan kita ukur dulu bagian Hai lebar bahunya 41 cm kita ukur terlebih dahulu lebar punggungnya ya lebar punggungnya tadi berapa Hai lebar punggungnya hai 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 Oke kita garis untuk kerawat lengan belakang dan jangan lupa teman-teman ya ini bagian pola belakang naik sekitar 4 cm ya untuk Hai kemeja wanita ya beda sama kemeja laki-laki bisa naik 6-9 cm Hai ini untuk kemeja wanita cukup naik 4-5 cm 4-6 cm saja Hai dan untuk bagian leher belakang untuk lebarnya kasih 8,5 cm dan untuk turunnya cukup 3,5 cm saja jadi total lingkar leher belakangnya 20 cm dan ini untuk kerowak lengan ya kerowak lengannya 53 cm saja oke kita cek panjangnya ya untuk panjang belakang oke teman-teman langsung kita potong saja polanya dan ini sudah selesai pola bagian belakang teman-teman kita tandain dulu untuk lapis bahu belakang kira-kira dari bahu turun 8 cm saja oke kita tandain juga untuk list di bagian depan kemejanya ya setengah cm saja kita tandain dan juga di bagian bawah keliling ya ada list 1 cm setengah cm kita tandain juga dan juga di bagian kantong ya ada list juga setengah cm saja oke teman-teman ini sudah jadi seperti ini kita tinggal cek di bagian kerowak lenganya ada 53 cm dan saya perlu ingatkan ini ada kugnat samping jadi badan belakang kita turun 2 cm saja dari badan belakang untuk bagian sampingnya oke sudah selesai kita tinggal ke bagian lengan nah kita lipat dibagi satu lembar kita lipat dan untuk panjang tangannya tadi 61 cm untuk mansetnya 6 L5 cm ke 25,5 cm oke kita ukur dulu panjang tangannya 61 cm sudah berikut manset ya teman-teman dan ini pakai ploy 2 ya di bagian mansetnya dan untuk lingkar lengan atasnya 21 cm dan kita untuk kerowaknya 53 cm dan untuk lingkar bawah 20,5 cm ditambah 5 cm untuk ploynya oke kita garis saja di bagian samping lengan dan kita langsung tandain untuk pola lengan atasnya dibentuk sedemikian rupanya supaya jatuhnya bagus dan kita langsung gunting saja polanya nah sudah selesai teman-teman untuk pola lengannya dan jangan lupa di bagian depan lenganya kita ambil 1 cm saja oke teman-teman sudah selesai tinggal kita kita belah untuk mansetnya ya dari samping 8 cm dan untuk belahan mansetnya cukup 10 cm saja nah itu dari samping ke situ 8 cm kita garis untuk belahan mansetnya cukup 10 cm saja 10 cm saja maksud saya oke langsung kita gunting oke untuk belahan mansetnya ya untuk manset maksud saya oke sudah selesai teman-teman semoga video ini bermanfaat terutama bagi pemula khususnya terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai semoga ada manfaatnya bagi teman-teman pemula dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati